Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi teman-teman yang ingin membuka usaha di bidang fotokopi disini saya akan menjelaskan alat-alat apa saja yang harus kalian perlukan untuk membuka usaha di bidang fotokopi hal yang pertama yang harus kalian perlukan untuk membuka usaha di bidang fotokopi yaitu yang pertama musim fotokopi minimal 1 buah lebih baik 2 buah unit fotokopi namun jika memang pertama kita buka tidak ada masalah jika memang cuma satu yang kita gunakan kemudian yang kedua yaitu PC ataupun laptop ataupun komputer kemudian yang ketiga yaitu mesin printer kemudian yang keempat mesin press dan yang kelima yaitu steling kemudian yang keenam yaitu ATK-ATK yang diperlukan untuk penambahan dalam keperluan bidang-bidang fotokopi yaitu seperti buku, polpen, spidul, lem dan lain berbagai macam alat-alat yang berbentuk ATK kemudian yang selanjutnya meja kemudian yang selanjutnya meja itu kasir kemudian mesin alat pemotong kertas kemudian alat klip untuk membuat makalah, proposal dan lain sebagainya kalian bisa lihat semuanya ini minimal alat-alat ini adalah hal minimal ataupun mutlak yang harus kalian perlukan untuk membuka usaha di bidang fotokopi andai pun lebih mungkin lebih baik tapi sedangnya untuk awal pertama kita membuka usaha ini kita harus memiliki berbagai jenis yang sudah saya jelaskan tadi ini pipernya yaitu ada A3 A4 F4 dan legal dan lain sebagainya oke ini saja yang bisa saya berikan penjelasannya ataupun informasinya kepada teman-teman semua bagi teman-teman yang ingin membuka fotokopi semoga bisa bermanfaat saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!